Jangan abaikan dua hal Istighfar Solawat Istighfar dan Solawat Jangan sampai kita mati dalam keadaan Belum menginjakan kaki kita ke Tanah Suci Mekah dan Madinah Jangan sampai mata kita belum bisa melihat Masjidnya Rasulullah Jangan sampai kita mati Mata kita belum bisa melihat Hubahnya hijaunya Rasulullah Dikatakan bahwa Siapa yang membaca istighfar ini Gak akan mati dia meraihkan Sudah Allah sempatkan dia untuk mengunjungi Buat Tanah Suci Mekah dan Madinah Dan Siapa yang membaca istighfar ini Kalau Dia dalam keadaan berlumuran dosa Allah janjikan Ya Adam Siapapun yang membaca istighfar Seperti yang kau baca Maka aku ampuni dosanya Setiap aku mengampuni engkau sekarang Dan hai Adam Kata Allah kepada Adam Siapapun dari keturunanmu yang membaca istighfar ini Andai dia dalam keadaan kesusahan Miscaya pasti aku singkirkan kesusahan dalam hidupmu Hai Adam Siapapun dari keturunanmu yang membaca istighfar yang kau baca ini Andai ia seorang saudagar Atau pedagang Maka ia akan menjadi seorang saudagar yang Tajir Yang aku kayakan Aku datangkan dunia beserta dengan keistimewaannya Kemewahannya Keindahannya Kepadanya Sekalipun dia tidak menghendakinya Jadi kalau pengen diudak-udak Amat dunia Pengen diuber-uber Amat dunia Pengen hidup kita tenang Cukup Makmur Ibadah bisa tenang Segala kebaikan bisa kita perbuat Bagaan istighfarnya Jangan dilupakan Baca Allah Walau cuma satu kali Malam hari Atau setiap sholat Baca satu kali Ini disebut dengan istighfar Nabi Adam Yang baca pertama kali Nabi Adam Istighfar ini Istighfar ini dikisahkan oleh Rasulullah Kepada Siti Aisyah Yang disebutkan oleh Sayyid Muhammad bin Al-Maliki Ulama besar di Mekah Di dalam kitabnya Abu'a bul-Faraj Ada juga ulama besar dari Yaman Tulis kitab namanya Al-Girtas Mengutip juga istighfar ini Nanti Boleh diperbanyak Bismillahirrahmanirrahim Ajaztukum 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 Hazal Istighfar Nabi Ota'adam A.S Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Allahumma Allahumma Annaka Ta'alamu Sirri Wa'ala niyati Ta'bbar Wa'adzirati Wa ta'alamu Ha'ajati Fa'atini Su'li Wa ta'alamu Alhamdulillah 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 Allahumma Allahumma Inni As'aduka Imanan Yubashir Ghalbi Wayaqinan Sadiqan Hatta A'lama Annahu Yusibani Illah Katabtahu Alayya Warda Imaqasamta Amin Itu kalimahnya Sifat Nabi Adam AS Pertama kali beliau baca Saat beliau melihat Atau berada Di Baitul Akron Beliau Nabi Adam AS Melihat Kaabah yang saat itu masih berwujud Bundukan tanah merah Belum kotak Belum bangun Masih bundukan tanah Merah Nabi Adam lihat Nabi Adam beristikbar kepada Allah Dengan awal Tawaf dulu Lalu salat sunnah Dua rokat Selesai salat sunnah Dua rokat Belum diampunin Adam nih Oleh Allah Berdoa lah Kemudian kepada Allah Dengan istikbar Ya Allah Engkau mahatau Ya Allah Yang aku sembunyikan Dan aku tampakan Maka aku mohon Ya Allah maafkan aku Ya Allah kau tahu Sangat tahu Engkau kebutuhanku Maka penuhi permohonanku Dan kau mahatau Tentang aku Maka maafkan Segala kesalahanku Ya Allah Aku mohon Kepada kau Ya Allah Iman yang menghujam Di hatiku Hingga aku Tidak akan mempercayai Melainkan Bahwa segala Setiap sesuatu Yang menimpa diriku Adalah ketentuan Dari mu Ya Allah Aku membuat diriku Relak terhadap Segala keputusanmu Ya Allah Kurang lebih Akhirnya Bila Munajat Selesai Allah berfirman Ya Adam Hai Adam Siapapun yang membaca Istikbar Yang baru saja kau baca Dari keturunanmu Aku ampun Dosa kesalahanmu Aku singkirkan Susah dari hidupnya Aku angkat Segala macam Masalah hidupnya Dan andai Ia seorang saudagar Aku jadikan Ia seorang saudagar Yang berhasil Dan dunia akan Melayaninya Menghampirinya Sekalipun ia Tidak menghendakinya Jadi Dosa kita runtuh Tersucikan Terbersihkan Dengan istikbar ini Masalah kita Allah selesaikan Kesusahan hidup Allah Singkirkan Dan Kebahagiaan dunia Allah datangkan Buat kita Tentunya Kembali akrat Demikian Berkati Bada istik Selesai Pembahasan Terima kasih